Kehidupan gerejawi gue itu, itu adalah kehidupan yang hanya dilakukan ya rutinitas. Beberapa kali gue diundang untuk kesaksian, ya gue kesaksian aja. Tapi ya dunia malam gue tetap jalan, hangout and everything gitu loh. Tiba-tiba Efratai umur 3,5 tahun harus di vonis adalah sebagai pasien diabetes tipe 1. Wah, gimana kalau dia mati muda? Gimana kalau dia cacat? Itu semua menghantui lo gitu loh, langsung jeger saat itu juga. Kayak, kenapa ini terjadi sama kita ya? Gue cuman kebayang nih anak kecil akan teriak-teriak, akan lari, akan ketakutan. You know all the pain nih, gue udah kebayang aduh nih akan mess up banget nih hidup nih ke depan nih. Gue sebenarnya penasaran gitu ya, ketika hidup lo menjadi miliknya Tuhan Yesus. Wow, it's a long journey. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gue sebenarnya penasaran gitu ya, ketika di hidup lo, hati lo ditangkep dan menjadi miliknya Tuhan Yesus. Wow, it's a long journey. Ya, we have a long time, don't worry. Yes. Tapi basically, awalnya itu memang karena gue ngeliat sih, nyokap itu jadi contoh pertama. Oke. Oke, tapi kehidupan gerejawi gue itu, itu adalah kehidupan yang hanya dilakukan secara ya rutinitas. Ya. Gue pergi, bahkan gak dipungkiri, beberapa kali gue diundang untuk kesaksian, ya gue kesaksian aja, tapi ya dunia malam gue tetep jalan, hang out and everything gitu loh. Jadi, dia dunia tuh kayak gitu gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi kayak dua kaki lah. Lu diajak kesaksian karena lu Pierre Roland aja gitu yang terkenal gitu. Pierre Roland, kata kutip orang Kristen, kutip yang mungkin bisa jadi inspiring anak-anak muda. Iya, iya, iya. Tetapi belum tentu hidupnya kan, ternyata kan apa yang lebih penting di dalam dong. Belum tentu lu mempunyai relationship sama Tuhan gitu. Lu cuma ke gereja tiap minggu hanya sebagai ritual dan absensi aja kan. Betul, belum tentu inspiring story itu adalah bener-bener changing life. Betul gak? Banyak orang kan pengen to get inspired first. Banyak orang pengen diinspirasi dulu untuk berubah. Padahal bukan tentang, bukan seberapa banyak chances that you have. Bukan berapa banyak kesempatan yang kamu punya. But how you want to become change. Tapi bagaimana kamu mau berubah. Jadi kesempatan bisa datang setiap saat. Tuhan bisa hadir setiap saat, setiap waktu bisa ngomong sama kita. Tapi kita bisa tutup telinga, jalan aja. Dan maksud gue gini ya, ini gue juga pengen ngasih feedback kepada gereja-gereja yang suka ngundang artis kesaksian gitu. Oh my, oh my. Karena pada akhirnya ketika mereka ngundang artis untuk kesaksian di gereja mereka, maka ya tujuan agendanya bukan menginspirasi anak-anak muda, tapi untuk memperbesar jemaatnya dia gitu. Aku minum dulu boleh ya? Silahkan. Satu dulu, let me take a sip first ya bro ya. Oke. It's a brutal truth guys. Boleh. Gitu, ya kan? Jadi maksud gue kayak, I think, emang, bahkan ya, gue sendiri juga kadang-kadang, untuk mengundang seseorang kesini aja, itu gue ajak ngobrol dulu sebelumnya. Yang orang yang gue kenal gitu ya. Iya, iya. Kayak, jadi ada seseorang, dia bilang sama gue, Niel, hidup gue terberkati banget. Dulu gue melarat, dan abis itu Tuhan baik banget, sekarang gue tajir. Oh. Well, it's, you know, itulah, inilah, inilah, short story-nya lah, kayak gitu. Wah, gue pokoknya berjuang, bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla. Habis itu semakin dia cerita, semakin gue ngerasa, dia hanya mengukur, hubungan dia dengan Tuhan, melalui, uang, yang dia punya. Gitu. Based on, hidup gue terberkati, karena, gue punya mobil satu, gue punya, istri cantik gue punya, you know, and everything. Abis itu gue tanya sama dia, is that really, a blessed life? Gitu, maksudnya emang, artinya berkat itu, hanya sebatas, lu punya jabatan, lu punya kekayaan, dan akhirnya, itu artinya Tuhan memberkati lu gitu. Iya. Tiba-tiba di hati gue, tergerak, nanya pertanyaannya nih, lu tau gak sih, kalau misalnya di sembilan buah, karunia roh kudus itu, gak ada satupun, kekayaan. Wow. Wow. Dan didiem sih. Waduh, oh my goodness. Dan kayak, nanti ya, gue ngerasa di hati gue, masih belum saatnya, kita ngobrol di Daniel Tetangga Kamu, next time deh, kayak gitu. And itu, kejadian bukan cuma sekali men, ada beberapa orang, yang dateng, dan abis itu, mau di interview di Daniel Tetangga Kamu, tapi akhirnya gue bilang, nanti dulu, belum saatnya, kayak gitu. Karena, gue mempunyai tanggung jawabnya, sangat besar banget, untuk, Tuhan gitu, gue disini bukan untuk, menambah subscriber, atau menambah viewers, tapi gue disini bener-bener, menceritakan, kebaikan Tuhan, dan menginspirasi orang, tentang kebaikan Tuhan. Sama kayak yang tadi lu bilang tuh, kalau misalnya, oh udah artis ini, ke gereja, dan abis itu di Instagramnya, ditulis, I'm a son of God. Udah, jelas berarti dia. Ayo langsung, enang, enang, enggak gitu juga konsepnya gitu. Itu kan untuk, memperbesar subscribernya, tapi, oke balik lagi ke, sorry ya gue kepanjang lagi. Gue mengeluarkan isi hati loh. Iya, curco, curco gue. Oke, jadi apa yang terjadi? Itu kenapa, bener banget yang lu ngomong tadi, karena, menurut cerita orang, dengan mengalami, itu totally different. Kalau lu selalu denger, firman Tuhan kan katakan itu juga kan gitu loh, bagaimana hari ini tuh, aku mengenal engkau. Hari ini aku merasakan engkau, kenapa? Karena, totally different package bro. Wow. Waktu kita, lu bisa bicara gitu, karena lu ngalamin Tuhan. Gue udah merasakan, dan mengalami, gue udah mencicipi. Mencicipi. The taste gitu, walaupun orang bilang gini, lu gak liat lu gini, no no no, ada sesuatu yang gak bisa, dikatakan dengan kata-kata. Iya. Tapi, engkau tau bahwa, itu hidup itu real, itu gak bisa dibatasi oleh ruang, oleh waktu, gak bisa dibatasi oleh kita. Hadiratnya tuh nyata. Nah, itu yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan itu gak bisa dibatasi, dengan cara pikir kita yang terbatas. Dan itu yang gue alami juga, waktu gue mengalami Tuhan, gue tuh bener-bener, turning point gue ya. Iya. bener-bener 180 degrees, 180 derajat, bukan 360 ya. Berarti parah lagi gitu kan. Karena dulu gue gitu kan, 180, eh kelebihan, 270, eh 360 lagi. kok bolak-balik terus nih, kenapa sih orang suka bilang, apa tomat ya. Tomat kumat, tomat kumat. Tomat kumat ya. Jadi udah 360, abisnya 720. Lebih parah dong. Betul-betul. Ya, well basically gue, 2009 itu tuh, bener-bener gue itu, ngambil kehidupan. Yang kayak tadi gue bilang, gue bahwa, ketemu dengan satu orang mentor, yang bener-bener ngidupin kita, dan itu bener-bener gue gak, no turning back. Tapi itu kan karena mentor, you're, apa ya, di hati lu, yang bener-bener, you decided. No, gini, gini, Tuhan akan menangkap orang-orang, untuk menolongmu. Tuhan siapin orang-orang di sekitar kita, untuk menolong kita. Oke. Tetapi pengalaman itu, yang gue alamin sendiri pribadi. Gue inget banget, makanya gue inget banget tuh, ketika gue mulai menerima bahasa roh. Menerima bahasa roh, gue menurut gue tuh, sesuatu yang gak gampang. Buat gue sebagai orang percaya ya. By the way, bahasa roh itu adalah. bahasa roh, oke, bahasa roh gini, bahasa roh adalah sebuah bahasa, yang diberikan oleh roh kudus, kepada mereka orang percaya. Kalau kita di orang Kristen sendiri, bicara tentang, apa, Allah Tritunggal, itu ala Bapak, ala Anak, dan roh kudus. Siapa sih roh kudus ini? Roh kudus ini adalah pribadi Allah sendiri, yang bekerja di dalam orang percaya. Jadi sebenarnya adalah, dia pribadi Allah sendiri. Sama aja, spiritual way, oke. Mungkin pengertian ini, berbeda-beda, dengan orang yang berbeda pendapat. Tetapi, I'm not here to define that. Gue disini cuma mengalami bahwa, gue mengalami, roh kudus. How? Oke, how? Jadi waktu gue mengalami pertobatan itu, gue bukan mengalami doang, yang namanya, kayak oke jadi Kristen, sungguh-sungguh, gue mau belajar, sungguh-sungguh. Enggak. Gue ngalamin kebaikan dia, tiap hari bro. Gue denger kayak aja, contohnya ya, waktu gue masuk, gue berdoa gitu ya, gue bisa ngerasa, kekuatan baru. Gue bisa ngerasa kayak, Tuhan tuh kayak kasih gue tuh, satu spirit yang gini, manusia terdiri di tubuh jiwa dan roh. Iya. Oke? Yang gue ini bisa define ini. Iya. Lu gak bisa split ini. Gak bisa split? Gak bisa split. Iya. Karena Daniel itu udah tubuh jiwa dan roh. Lu gak bisa, lu boleh makan dengan kenyang, ya, lu boleh berpikir dengan sehat, gitu loh. Tapi kalau roh lu kering, ya lu spirit lu akan tetap kering gitu loh. Lu gak akan merasakan damai sejahtera, suka cita itu. Nah itu yang gue rasain. Oke. Spirit gue dapet makanan yang tepat. Roh gue tuh hidup. Roh gue tuh mengalami satu perubahan kehidupan, dimana gue kok, kok bisa ngucap syukur. Kok gue mengalamin situasi, bisa punya pola pikir berbeda. Gue tuh bisa ngerasain ketika gue berdoa, gue bisa ngerasain kekuatan yang baru. Gue tuh bisa terkoneksi dengan satu, satu situasi yang secara manusia itu gak bisa di ngomongin. Tetapi itu real. Kalau kita bilang namanya supranatural. Tetapi kita selalu melihat yang natural kan. Ya lu gak bisa, selama lu gak bisa buktikan yang natural itu. Orang kan selalu bilang gitu kan, lu selama gak bisa buktikan di dalam, di atas meja yang asli itu. Berarti semua itu halusinasi. Tidak. Kalau semua itu halusinasi, maka kita ini, kenapa gak dipindahin aja spirit lu dari lu. Oke. Lu pisahin aja, lu gak punya spirit, yaudah that's it man. Lu cuma tubuh, sama pikiran doang, lu gak akan hidup. Karena roh, manusia ketika kita tubuh kita fana juga, ini kan yang terbatas bro. Ya. Nah itu yang gue rasain gitu, sesuatu yang gak bisa dibeli, sesuatu yang gak bisa lu temuin hanya dengan, lu minta dari orang, kayak tadi, dari mentor, mentor tuh hanya sebagai support. Orang-orang yang hadir, yang Tuhan line up untuk membantu kita mengenal lebih lagi. Tetapi Allah sendiri tuh hadir buat orang-orang. Allah sendiri tuh hadir buat setiap kita pribadi. Nah itu yang gue rasain, waktu gue berdoa, waktu gue nyembah Tuhan, makanya mungkin gue cerita juga bagaimana, gue ke gereja tuh menjadi sesuatu yang berbeda. Hmm. Gue berdoa tuh menjadi sesuatu yang berbeda. Ya. Tau gak? Sampai apa tau gak bro? Sampai doa makan siang aja itu totally different. Lu tau gak? Beneran ini, this is for real man. Gue seumur hidup gue itu, ternyata gue baru sadari, gue doa makan siang tuh itu-itu aja. Ya. Bener gak lu? Ya, ya, ya. Singkat, padat, jelas. Tuhan makannya, amin. Amin. Gitu. Kadang-kadang gue udah, saking hafalnya gue gak tau kata-kata belakangnya apa. Karena gue berpikir bahwa, bahwa, ya itu normal doa. Ya. Gue orang Kristen, gue orang beragama, gue berdoa. Ya. Padahal, bukan gini, beragama itu adalah sebuah alat gitu loh, untuk kita belajar. Tetapi, inti sarinya adalah, mengalami Tuhannya itu, itu lebih penting. Mempunyai hubungan sama Tuhannya itu. Mengalami itu, mengalami. Waktu lu udah menghidupi kehidupan beragama lu, lu mengalami gak kebaikan Tuhan? Lu ngalami gak sentuhan dia? Lu ngalami gak, kalau dia tuh ala yang hadir loh, kalau dia tuh gak jauh dari kita loh. Dan itu gue alamin bro. Jadi bener-bener 2009 itu adalah, pengalaman yang baru buat gue sama bini gue. Karena gue gak jalan sendirian juga. Tapi bersama-sama sama dia. Jadi satu paket nih. Gue bener-bener berdua ngalamin satu situasional, yang kita jatuh cinta lah. Kita bisa bilang gitu. Fall in love. Sama kebaikan Tuhan. Nah disitu, secara spiritual, menjadi segala suatunya menjadi berbeda. Gue mulai menghidupi yang namanya kehidupan spiritual akhirnya. Oke? Bukan cuman agama. Tetapi secara spiritual juga. Nah disitu gue mulai kayaknya kalau gue, setiap hari gue bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Kok bisa kayak gitu ya? Apa gue lagi cuman jatuh cinta? Gue ngerasa kayak gitu. Ya. Gue pikir apakah kamu ini mungkin temporeri? Karena ada orang temporeri. Semua yang bersifat temporeri, berarti gak abadi. Tapi ternyata enggak bro. Nah sampai hari ini, itu adalah salah satu yang gue jaga. Relationship secara spiritual. Karena gue bisa punya hubungan sama orang. Lu bisa bilang gue kayak tadi, oke lu puji Tuhan ya lu bisa jadi seorang pastor. Gue ngucap syukur sama Tuhan, gue jadi seorang ambat Tuhan. Yes. Tapi bukan statusnya yang penting lagi bro. Bukan kependetaan yang penting. Bukan status pastor itu yang penting. Tapi apakah lu mempunyai relationship gak sama sang pencipta lu? Apakah lu punya gak satu hubungan yang lu masih jaga sampai hari ini, dimanapun posisi lu? Apakah lu ditaruh di posisi yang di atas atau di bawah? Lu masih punya relationship itu? Nah itu yang sampai hari ini, gue ngucap syukur sih sama Tuhan. Gue gak perfect. Gue tetap punya banyak kekurangan. Tapi dari hari pertama gue nikmatin kasihnya secara spiritual. Dan itu yang gue jaga sampai. Sampai gue ngomong sama anak gue. Buat jadi seorang pendeta itu bukan jaminan. Gue bilang. Manusia bisa lakukan kesalahan. Tapi buat spiritual, gue akan coba jaga terus. Walaupun gue jadi pendeta, maupun gue bukan seorang pendeta sekalipun, Tuhan boleh ambil segala sesuatu yang dikatakan dengan posisi, jabatan, status, tidak masalah. Asalkan sama seperti Daud katakan, jangan ambil rohmu daripada aku. Karena ternyata yang paling berharga itu adalah spirit of God. Itu yang memampukan gue melihat hal-hal yang gak mungkin selama ini gue bisa lewati. Itu dia. Ada banyak hal-hal di hidup lu yang berat juga ya. Maksud gue, contoh tadi lu sempat mention soal diabetes tipe 1 dan dan Efra, anak lu yang ketiga juga ternyata kena diabetes juga gitu. Betul. Ya, tipe 1 juga. Tipe 1 juga. Efra tuh juga suntik 4 kali sehari. So, ketika lu sebagai seorang pendeta, lu udah, lu udah menyerahkan hidup lu ke, ke Tuhan gitu ya, lu akan menanggap, kalau Tuhan akan membuat semuanya menjadi baik-baik aja. Ya. Lu akan menanggap, Tuhan, maksud gue ya, pemikirannya kita masih transaksional banget gitu. Tuhan, gue udah menjadi pelayan Tuhan, gue udah menjadi hamba Tuhan, oke boleh dong diabetes gue ilang gitu kan. Ya. Boleh dong, kok ini gue udah komit dari tahun 2009, tapi kenapa anak gue yang ketiga, dikasih diabetes juga. Like, lu tahu apa, kenapa gitu. Dan, kenapa lu gak mempunyai rasa kepahitan sama Tuhan, kenapa lu gak, marah sama Tuhan, kenapa lu gak meninggalkan Tuhan, kenapa lu masih malah, terus melayani. Bagaimana lu jawabannya? Wah, oke, gue akan cerita bahwa, ini, ini adalah cerita sadar dalam hidup gue. Sebuah cerita yang sangat menyedihkan, dalam perjalanan kehidupan, ada banyak cerita kehidupan. Tetapi, jangan salah bro, ternyata dibalik semua kisah yang menyedihkan ini tuh, ada cerita kemenangan. Nah, itu kan yang belum kelihatan dulunya kan. Jadi, waktu mengalami itu, tentu ngalamin down, ngalamin sedih, ngalamin kesel gitu loh. Kenapa? Karena waktu itu gereja sedang baik-baik saja. Pelayanan baik-baik saja. Kita sedang menuai, semua dalam keadaan baik. Dan tiba-tiba Efratain umur 3,5 tahun, harus difonis oleh dokter, adalah sebagai pasien diabetes tipe 1. Gue tuh kebayang langsung flashback. Kenapa? Karena gue punya sejarah yang gue bilang tadi, tuh punya memori kan. Dimana waktu gue, diabetes tipe 1 itu, gue gak ngerti cara handle-nya dulu. Gue gak edukasi diri gue. Gue gak kembangkan knowledge lebih lagi, tentang apa sih diabetes tipe 1 itu. Jadi disitu kacau, gula darah gue. Dan gue keluar masuk rumah sakit itu, udah jadi normal gitu loh. Masuk ICCU, inilah itulah segala. Wah dan gue punya satu orang istri, yang nemenin gue terus. Dan waktu kita punya satu lagi, kebayang gue adalah, wah gimana kalau dia mati muda? Wah gimana kalau dia cacat? Gimana kalau dia ada kerusakan mata, kerusakan fungsi ini, organ yang lain? Wah itu semua menghantui lo gitu loh. Langsung jeger saat itu juga di tempat kita gitu loh. Kayak, kenapa ini terjadi sama kita ya? Kita semuanya baik-baik. Dan gue inget banget, gue sama Bonny itu kan melayani banyakan anak muda saat itu kan, di bangsa-bangsa. Dan mereka call kita, mesej kita, Kak, are you okay? Mereka tanya, Pastor are you okay? Gue jujur ngomong sama mereka, I'm not okay. Gue bilang, I'm not okay. Tapi gue selalu bilang sama mereka, tapi yang bikin gue berdiri sekarang cuma satu, iman percaya gue. Gue lihat, iman percaya gue akan bawa gue kemana, gue gak tau. Dan ketika tuh ngapa yang terjadi, anak gue yang kecil itu bro, ini hari pertama ya, hari pertama di rumah sakit, dia harus disuntik injeksi sama insulin. Kan masih pakai jarum yang panjang tuh, yang pakai diinirin dulu sama dokternya. Wah gila, gue broke down. Gue ngeliat, gak mungkin nih, gue sengaja gue lari ke kamar mandi, gue nangis tuh di kamar mandi, terus gue keluar, pretend I'm strong lah. Terus, anak gue nanya sama bini gue, mama, papa, apakah hari ini artinya, aku harus dicuntik sama kayak papa, karena dia ngeliat gue suntik kan. Terus iya ya Frata, gue cuma kebayang nih anak kecil, akan teriak-teriak mau disuntik, akan lari, akan ketakutan, you know all the pain nih, gue udah kebayang, aduh nih akan mess up banget nih, hidup nih ke depan nih. Kayak gitu gitu loh, gimana kalau dia gak mau disuntik gitu. Tau gak dia ngomong apa? Waktu dia disuntik bro, sama dokternya, sep di perutnya gitu, gue ranaan banget gitu. Setelahnya dia ngeliat sama gue, sama Boni ya, sama istri gue, dia bilang gini, papa, mama, look at gue, gue kuat, karena Tuhan kuat, kok tuh dia ngomong gitu ya, gue langsung tau exactly, ini weird, ini aneh nih, kok bisa anak kecilnya, yang mestinya dia komplain tentang suntikan, mungkin rasa sakit dan sebagainya, dia pasti gak mau, tapi dia bisa katakan, aku kuat nih. Terus dia bisa ngomong di belakangnya, sebab Tuhan ku kuat, dan dari situ justru, dalam 3 tahun kemudian, tau gak apa yang terjadi? Efratah sekarang tuh udah banyak, berbagi kasih, dengan ibunya, dia kan karena punya Instagramnya sendiri, punya Youtubenya sendiri, jadi mereka kasih awareness, tentang diabetes tipe 1. Kenapa bro? Karena ternyata diabetes tipe 1 itu, banyak orang gak ngerti. Bahkan di Indonesia sekali tuh, banyak komunitasnya sebenarnya, luar biasa. banyak anak kecil, tetapi banyak yang kehilangan nyawa mereka. Nah sementara diabetes tipe 1 itu, total berbeda. Tidak sama dengan diabetes tipe 2. Nah jadi, kita mau kasih tau juga, bahwa pentingnya insulin itu tuh, sangat penting buat tubuh kita gitu loh. Dan kita ngucap syukur, kalau hari ini kita bisa survive, bisa hidup, bisa sehat, itu karena kita bisa ngatur dengan baik, dan Tuhan kasih kita kesempatan. Dan apa yang terjadi sama Efratah tau gak? Lewat sosial medianya dia, malah justru, orang-orang tuh banyak mesej dia, daerah mesej, bilang thank you Efratah for sharing the love. Karena Efratah kan ngajarin, ini caranya nyuntik, ini caranya gula darah, ngecek gula darah, ini makanannya porsi gini aja, gimana house life, gimana kehidupan sebagai diabetes si tipe 1. Kan pasti orang, mungkin nganggepnya, engkau kamu gimana? Bahkan banyak anak muda yang mesej, yang punya, bukan penyakit diabetes doang, tapi orang-orang yang udah gak punya hope. Ngeliat aku udah punya penyakit yang berat, aku gak akan punya suami, aku gak akan punya masa depan, aku mungkin mati muda gitu, ternyata mereka direct message, mereka katakan, thank you Efratah ya, kok senyuman kamu, semangat kamu tuh bikin, aku ngeliat ada hope ke depan, dari situ gue liat, berarti kan bukan cerita kesedihan sebenernya. Iya, tapi ini ada planning apa yang gue gak ngerti, tapi gue tau, Tuhan tuh maha kuasa, sekarang lu tadi ketemu Efratah, Efratah ceria, bahkan dia selalu dia bercanda, dia seneng banget nonton, Daniel tetangga kamu, dia selalu ngomong gitu, jadi papa, apakah kamu akan pergi ke om Daniel? Om Daniel tetangga kamu, dan basically, waktu cerita dia menjadi cerita kemenangan, dan dia jadi berkat di umur yang muda, di umur 7 tahun, gue tau, gue ngerti banget, tau gak bro, Tuhan kasih gue mesej, satu ayat firman Tuhan, katakan dalam Yohanes 15, dikatakan seperti gini, penyakit ini tidak akan membunuhmu, tetapi akan memuliakan namaku, dari situ gue exactly knows, bahwa apa, man, ternyata Tuhan tuh punya planning besar, buat kita semua ya, sering kadang-kadang, sakit penyakit, kita gak mau tuh, gak minta, kita gak minta kesusahan, problem, di dalam pelayanan, dalam kehidupan, banyak sekali bro, tapi kita gak minta semua itu, tapi hari ini, ketika kita berjalan dengan, kayak tadi, spiritual yang kuat, gue pakai kacamata beda hari ini, gue melihat bahwa, sebuah tantangan, itu akan menjadi sebuah cerita kemenangan, gue melihat hari ini, ketika ada ombak yang tinggi di depan gue, gue gak akan kabur, menyerah atau lari, gue kayak punya satu, Tuhan tuh kayak kasih satu skill, buat gue naik di atas ombak itu gitu loh, wow, jadi tiba-tiba, kehidupan ini, tidak pernah simple dan easy, tapi, sekarang punya pola berbeda, dalam memandang dan menghadapinya, dan itu menjadi sesuatu yang positif sih, energi yang positif buat gue, buat bini gue, buat anak gue, dan buat orang di sekitar gue sih. Perkiraan aku adalah, dia memilih dirinya sendiri gitu loh, untuk melayani Tuhan, sebagai penyakit penyakit. Iya. Aku gak setuju, buat Pierre, itu melayani jiwa-jiwa, itu adalah panggilannya dia, tapi buat aku, itu adalah panggilannya. Waktu Efra, you know, di ponis dokter, bagaimana kalian, sebagai suami dan istri, handle, hal tersebut. Kita spend, a month di rumah sakit, sementara aku harus, aku masih harus ngajar Sunday School, dengan topik, Tuhan adalah penyakit penyakit. Anaknya sahabatku datang ke aku, Antiboni, jadi Tuhan adalah penyakit penyakit ya? Ya, dia benar. Tapi di bawah di dalam, aku tuh ngerasa, Tuhan, Tuhan? 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 Gitu loh. Tuhan? 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 Tuhan?